Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Bapak sekalian Insya Allah selalu sehat dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini Bapak menyampaikan materi baru Yaitu ungkapan meminta Dan memberi sesuatu kepada seseorang All in English Asking to and giving for something to someone Yang mana definisinya adalah Ungkapan yang digunakan seseorang Untuk meminta dan memberikan sesuatu Berupa makanan, minuman, uang Bahkan pertolongan kepada kita Atau sebaliknya Oke Untuk selanjutnya kita lihat pada slide berikutnya Ungkapan meminta dan memberikan sesuatu Yang mana itu terdapat dalam contoh-contoh tersebut Di bawah ini yaitu Shall we take you there? Could I offer you something? Can I take you home? How about I help you with this? Can I help you? May I give you a hand? Shall I bring you a pillow? Would you like a cup of coffee? Can I do the dishes for you? Shall I help you with your project? I will watering the plants if you like How about another piece of cake? Would you care for another cup of tea? Oke disini kita lanjutkan Ungkapan menerima sesuatu dari seseorang Ataupun orang lain yang menerima sesuatu Dari orang lain ataupun dari kita Contohnya adalah Thank you Yes please I like it very much I'm pleased to do that With pleasure Thank you Yes please I really appreciate it Appreciate it Thank you It's very kind of you Yes please That would be lovely Thank you I really appreciate it With your help Oke disini ungkapan Menolak sesuatu Yang mana orang lain itu Menolak bantuan kita Atau menolak sesuatu dari kita Ataupun kita menolak Sesuatu dari orang lain Yang mana kita lihat disitu adalah No thanks Not for me I can't Thanks anywhere No I really won't Thank you Thank you But I'm on a diet It's okay It's okay I can't do it myself No thank you No thanks I don't need any help Don't worry I will do it myself That's alright I will manage it on my way Oke untuk lebih jelasnya Kita lihat di dalam satu percakapan Antara Nurul dan Alika Hey you look so pale What's wrong with you Si Nurul mengatakan Kenapa denganmu Kamu kelihatan pucat Alika say My stomach hurts Maybe this is because I didn't take breakfast this morning Si Alika mengatakan Perut saya sakit Mungkin karena ini disebabkan Saya tidak sarapan pagi Pagi hari ini Kemudian si Nurul Nurul said May I bring you to the Our school clinic Si Nurul Menawarkan sesuatu Bolehkah saya mengantarkanmu Ke Klinik sekolah Si Alika said Sure it will be really helpful Tentu saja Itu akan sangat membantu Nurul said Would you like me to bring you some foods Oke si Nurul mengatakan Oke maukah kamu Saya bawakan Makanan Alika said Yes please Ya tolong Kemudian Nurul mengatakan lagi Nurul said Oke but I will take you to the school clinic first Then I will bring you foods and medicine Tetapi saya akan mengantarkanmu Ke klinik sekolah dulu Kemudian saya akan membawakanmu Makanan dan obat Alika said Thanks Nurul It's very nice of you Si Alika mengatakan Terima kasih Nurul Kamu sangat baik Nurul said It was friends are for Nurul mengatakan Itulah gunanya teman Oke pada slide terakhir ini Bapak menyampaikan Tugas-tugasnya Yang dikirimkan ke WA Bapak Yang mana itu harus dikirimkan segera Oke Akhir kata Bapak ucapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati